Intro Kabar tak menyenangkan datang dari komedian Tukul Arwana Presenter empat mata ini kabarnya dilarikan ke rumah sakit akibat mengalami pendarahan otak Hal tersebut langsung dikonfirmasi oleh sang anak, Ega Prayudi Ia menyebut sang ayah kini masih dalam penanganan dokter di rumah sakit pusat otak nasional, Cawang, Jakarta Timur Tak mau berkomentar banyak, Ega pun meminta doa untuk kesembuhan sang ayah Mohon doanya, iya Saya masih dalam perjalanan Nanti saya kabari lagi nggih, iya, mas, tutur Ega Prayudi Sebagai informasi, Ega Prayudi adalah anak tertua Tukul Arwana Ia berprofesi sebagai polisi dan diketahui sudah berpangkat Ajun Komisaris Polisi AKP Jaka menyebut Tukul dilarikan ke rumah sakit sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat Tiba-tiba pusing, terus dibawa ke dokter, ucap Jaka Sementara itu, Medi menyebut Tukul dibawa ke rumah sakit bersama putrinya, Novita Eka Afriana Yang ikut, anaknya, satu, yang kecil di rumah, terang Medi Baik Medi dan Jaka menyebut jika selama ini Tukul tak punya masalah kesehatan Nggak pernah sakit dia, sehat walafiat Sakit paling pusing biasa, timpal Medi Jaka berharap mantan suami susisi milik Iti itu bisa segera diberi kesembuhan Doa aja biar sehat, biar nggak ada apa-apa, tutup Jaka Anak Tukul Arwana, Ega Prayudi menyampaikan bahwa kondisi kesehatan sang ayah sudah berangsur membaik Hal itu ia dapatkan dari orang yang menemani Tukul di rumah sakit Kondisi ayah masih alhamdulillah normal, kata Ega Prayudi ketika ditemui di RS Pond, Kamis sore Saya baru sampai, jadi belum tahu pastinya Tapi sudah normal, sambungnya Ega mengaku manajer Tukul menyampaikan kepadanya, bahwa sang ayah memang menderita pecah pendarahan di otak atau kepala Kan baru dari manajer Saya baru mau masuk untuk memastikan dulu Tapi update-nya terakhir sudah sadar, ucapnya Usai menjalani operasi pendarahan otak, kondisi Tukul Arwana berangsur membaik Beberapa anggota tubuh sang pelawak sudah bisa merespons Saya di sini mewakili pihak keluarga untuk mengupdate kondisi Mas Tukul pasca operasi di tanggal 22 Kebetulan beliau di operasi tanggal 22 bulan September 2021 Jam setengah 10 yang direncanakan 4 jam Tapi alhamdulillah pihak dokter selesai di 2 jam Kurang lebih 2 jam, ujar Rizky Kimon saat ditemui di rumah sakit pusat otak nasional RS Pond, Cawang, Jakarta Timur, Jumat, tanggal 24 September 2021 Ega pun meminta doa kepada masyarakat Indonesia khususnya penggemar Tukul Arwana Agar kondisinya membaik dan bisa sembuh Buat teman-teman rekan media, fans Tukul Arwana Saya memohon doa untuk kesembuhan orang tua kami Itu saja Terima kasih, ujar Ega Prayudi